Intro Publik Kabupaten Alor digegerkan dengan adanya pencegatan atau penangkapan 2 truk yang mengangkat 32 kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati Alor dalam bingkai pilkada serentak 27 Juni 2018. Sejumlah kotak suara itu dengan rincian setiap truk mengangkut sekitar belasan kotak suara. Kedua truk tersebut diketahui bernomor polisi W7182KB dan B9960PYV. Kotak suara tersebut merupakan hasil pleno kecamatan Pulau Pura di Alor yang diangkut ke gudang KPUD Alor, yang berlokasi di desa Lendola, kecamatan Teluk Mutiara, Kalabahi, Kabupaten Alor. Kedua truk tersebut pun tanpa diawasi para saksi, petugas PPS, panwas, dan aparat kepolisian. Kotak suara tersebut juga belum dilakukan setelah terima di kantor KPUD Alor. Melihat kejadian fatal tersebut, salah seorang warga sekitar yang saat itu berada di lokasi kejadian langsung menghubungi warga dan aparat kepolisian Polres Alor untuk menyita truk tersebut dan langsung dikawal ketat aparat kepolisian dan ribuan warga dibawa ke kantor KPU Kabupaten Alor. Ribuan masa berbondong-bondong mendatangi kantor KPUD dan meminta agar panwaslu Alor segera proses dan mencari tahu siapa aktor dibalik perbuatan yang diduga bisa terjadi pelanggaran di pilkada Alor. Dari Kalabahi Kabupaten Alor, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata!